Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu jumpa lagi di channel kedai filepaut Nah kali ini kita akan membahas cara untuk mengupload SKTPPK Nah bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu disimak Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe Bapak Ibu dan teman-teman sebelum melakukan proses upload Di sini ada 3 catatan yang ingin saya share ke teman-teman Yang pertama sebelum mengupload pastikan SK sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah Kemudian di stempel cap basah ya Di stempel basah Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan SKnya di scan menjadi PDF maksimal 750 KB Jadi di bawah 1 MB ya Ini maksimal 750 KB Di bawah 1 MB Kalau lebih dari ukuran ini 750 KB Maka Bapak Ibu nanti untuk uploadnya akan gagal Sekali lagi Bapak Ibu maksimal PDFnya adalah 750 KB Nah kemudian untuk upload Bapak Ibu bisa menggunakan 2 alternatif login Yang pertama Bapak Ibu bisa upload melalui alamat referensi.data.com.id.co.id garis miring tpbk Yang kedua bisa melalui link yang sudah disediakan di dapodik di menu anggota Jadi di menu anggota itu pada saat kita menginput anggota di atasnya itu ada link Nah Bapak Ibu tinggal klik itu kemudian upload Jadi ada 2 yang bisa Bapak Ibu gunakan Mau yang mana silahkan Mau yang pertama boleh Yang kedua boleh bedanya Yang pertama nanti yang ini Ini harus melakukan login Memasukkan user password akun verpal Kalau melalui dapodik Nanti tinggal klik saja kemudian upload ya Baik seperti itu Nah sekarang Bapak Ibu kita mulai bahas cara mengupload di alamat yang pertama ataupun cara pertama Nah di alamat yang pertama ini Bapak Ibu silahkan diakses alamatnya di referensi.data.com.id.co.id Garis miring tpbk Nah nanti tampil dashboard seperti ini Di pojok kanan ya ini Kemudian Bapak Ibu pilih klik masuk ya Di pojok kanan disini klik masuk Seperti ini di klik saja Klik masuk ya Seperti ini di klik masuk Kemudian setelah mengklik menu masuk Bapak Ibu akan diarahkan ke login SSO Nah silahkan masukkan username dan password akun verpal Jadi Bapak Ibu masukkan username dan password yang biasanya Bapak Ibu gunakan Untuk login ke verpal.pd, verpal.sp, dan sebagainya Masukkan username, email, dan password kemudian klik login Nah apabila berhasil masuk ke dashboardnya ya Bapak Ibu Apabila masuk ke tppk akan muncul namanya disini Nama penggunanya akun operatornya misalnya upin-ipin Nah ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk Kemudian nama operatornya disini sudah ada Maka Bapak Ibu klik nama akunnya misalnya ipin-upin Diklik saja ipin-upin Seperti ini Maka akan muncul menu ke bawah Yaitu disini ada menu akun operator sekolah Ada anggota, ada keluar Bapak Ibu pilih anggota Diklik anggota ya Diklik anggotanya, di klik seperti ini Maka Bapak Ibu akan tampil dashboard seperti ini Nah langkah berikutnya Bapak Ibu tarik ke bawah disini ada update file SK Ataupun upload file SK disini bawah ya Upload atau update disini yang warna hijau di bawah Nah setelah Bapak Ibu menemukan tombol ini Tombol seperti ini ya Nah yang di bawah ini seperti ini tombolnya Bapak Ibu klik update file SK ya Pilih update file SK seperti ini Diklik Kemudian akan muncul seperti ini Nah ada choose file Ada unggah SK Bapak Ibu pilih choose file Yang ini choose file Dipilih choose file Akan muncul notif seperti ini Nah notif ini muncul untuk memberi Meminta kita untuk mencari dimana file SK nya Nah contoh misalnya saya ini choose file Kemudian disini ada PTMJ Misalnya kita klik PTMJ Kemudian klik open Ya sekali lagi Bapak Ibu Klik unggah file Ya update file SK Kemudian akan muncul seperti ini Yang warna merah ini ya Bapak Ibu garisnya Kemudian pilih choose file Ini choose file Kemudian akan muncul notif seperti ini Nah sekarang kita cari dimana Saya contohkan misalnya disini ada PTMJ Di folder teamviewer Diklik ya nama SK nya Kemudian klik open Nah ketika Bapak Ibu berhasil Maka akan muncul seperti ini Ya Nah kalau misalnya tadi klik open Nanti kalau berhasil akan muncul seperti ini Just pada di sampingnya ada Nama SK nya PTMJ.pdf Ya Kalau sudah Bapak Ibu klik unggah file SK Ya pilih unggah file SK Tidak di klik seperti ini Maka Hasilnya jika Bapak Ibu berhasil Sesuai dengan ketentuan Yaitu ukurannya Maksimal 750 KB Maka Akan berhasil seperti ini Nah dimana tanda berhasilnya Akan muncul menu unduh Di samping SK nya Jadi nomor SK Kemudian bla 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 Di bawahnya ada unduh Nah disini Ini tanda bahwa Bapak Ibu SK nya berhasil di upload Paham ya Bapak Ibu Nah itulah cara yang pertama Melalui alamat yang pertama Selesai ya sampai sini Nah sekarang kita coba alamat yang kedua Untuk alamat yang kedua Bapak Ibu Kalau misalnya mau pakai yang kedua boleh Mau yang pertama boleh Mau yang mana-mana boleh lah pilih Nah contoh misalnya Bapak Ibu Disini ada alamat Di Keanggotaan ya TPPK itu diatasnya ada alamat HTTPS bla 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 Bapak Ibu di klik saja Yang ini Link nya di klik Seperti ini Klik seperti ini Maka akan masuk langsung ke sini Ya masuk ke sini langsung Kemudian Bapak Ibu Lanjut ke update file SK Seperti ini Kemudian pilih update file SK Kemudian Nah akan muncul seperti ini juga Sama ya Pilih choose file Cari file nya dimana Kemudian klik file nya Dan pilih open Seperti ini Nanti akan berhasil Seperti ini Ya ingat Bapak Ibu Maksimal 750 KB Kalau sudah Akan muncul PTMJ Misalnya nama file SK nya disini Kemudian Disini ada PDF Nah Bapak Ibu Pilih unggah file Seperti ini Dan bila berhasil Bapak Ibu akan menemukan Tanda unduh Pada samping Nomor SK nya Nah ini tandanya berarti Bapak Ibu berhasil Mengupload SKTPP Nah itulah Bapak Ibu Yang bisa saya share Mudah-mudahan bermanfaat Mau alamat satu boleh Dua boleh Mana yang lebih enak Atau yang bisa Bapak Ibu kerjakan Silahkan dikerjakan Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!